Halo semua Trisna disini Selamat datang di Nonfilms Indonesia Dimana gue akan membahas film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian Karena aku banci agoritma Oke gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan bye-bye saja Oke diharapkan bagi kalian yang duduk di kadai atau ibu kalian Untuk menyendiri sebentar Atau gunakan headset, earphone, bahkan airpod Bebas, yang penting bukan speaker Karena film ini sangat lebar-bar dan tidak family friendly Agar kalian tidak digoplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah Cuk! Oke langsung saja disini gue akan membahas sebuah film Korea Berjudul School of Yacht The Corruption of Moral Yang dirilis pada tahun 2014 Oke langsung saja tanpa berlama-lama lagi Kita ke alur ceritanya Selamat menonton Enjoy! Berlatar tahun 1887 di Korea Selatan Terdapat perkumpulan remaja yang sedang melihat lukisan wanita Dan pemuda ini yang melukisnya bahkan menjualnya Bernama Hakmon Dan tepat kala itu anak raja datang ke sana Bernama Mokwon dan ini bernama Ryo Kalau Mokwon tidak habis fikir Karena secambul itukah pemuda di negerinya Tapi ia sendiri malah ceng-ceng-gac Wah is, is, is Dan film School of Youth The Corruption of Morals pun dimulai Anjing panjang berjudulnya Kalau di malam harinya Mereka bertiga Yaitu Mokwon, Ryo, dan Hakmon Mengintip para pasangan yang bernikmat Ria A.K.A. Ichiki Wirmledak Bahkan mereka hampir tercinduk akan hal itu Dan tepat kala itu Seorang pria yang sedang sendirian Tiba-tiba ia ditangkap Bahkan ia disekap Serta di-e-e Oleh seorang wanita misterius Mokwon pun mengalami wet dream Yang membuatnya kesal Karena curut lagi, curut lagi di celana Dan membuangnya begitu saja Dan celana hasil wet dreamnya Sudah numpuk disana Sehingga ayahnya yang membangunkan Mokwon Ia yang melihat celana itu Ingin membenahinya Tapi sudah pasti Mokwon Tidak membiarkannya Namun di saat itu Sang ayah yang notabene seorang raja Mendapatkan info Akan penculikan dan pemer-e-e-an Yang terjadi di negeri mereka Bahkan tidak ada saksi mata Akan hal itu Jadinya mereka harus segera Menangkap pelakunya Alhasil ia menunjuk bawahannya Untuk menyamar Agar bisa menangkap pelakunya Jika beraksi lagi Sedangkan Mokwon yang pergi ke sebuah toko Terdapat seseorang yang memantau Mokwon Namun ketika mereka bertiga akan balik Mokwon dibuat salvok Dengan wanita yang sangat kawaii Bernama Yang Ah Yang membuatnya menabrak sebuah gong Sehingga ayahnya mengetahui Kalau Mokwon yang sangat malas Dan bodoh sekali di sekolahnya Membuatnya tidak habis Fikir akan hal itu Bahkan saking kesalnya Ia ingin menghancurkan buku Dari Mokwon Yang membuatnya menjadi malas Seperti itu Dan ternyata Ryo mengalami hal yang sama Dengan Mokwon Sehingga mereka Akan giat belajar Tapi ketika di sekolah Mereka mendapatkan info Kalau ada lima siswi baru Di sekolah mereka Dan si Yang Ah Ada di sana Yang membuat para pemuda Penuh hasrat Sangni ini Dibuat terkesima Namun ketika pelajaran dimulai Dan guru menjelaskan Si Mokwon malah tidur di sana Dan di malam harinya Mereka yang belajar Si ayah meminta mereka Untuk istirahat Karena besok mereka Sekolah pagi Tapi karena Hakmon datang Dengan membawa hasil lukisan Ketket neketnya Membuat Ryo Langsung bersemangat Awalnya Mokwon malas Karena ia mau fokus belajar Tapi endingnya Nimbrung juga Dengan Ryo Namun ketika mereka pergi keluar Ryo ingin pipis Dan Mokwon Yang kesulitan untuk fokus Tiba-tiba Ia diculik oleh seseorang Begitupun dengan Ryo Dan bawahan raja Menemukan nametag Dari Mokwon Kalau kala itu Mokwon dan Ryo Dihihih oleh seorang wanita Tapi kita skip aja Alhasil di pagi harinya Yang Ah yang ingin mencari air di sumur Melihat sesuatu Yang dimana Itu adalah Mokwon dan Ryo Yang membuat mereka terkejut Dan langsung pergi dari sana Serta ia meminta Ryo Untuk tidak memberitahu yang lain Sedangkan dirinya Akan mengecek tempat semalam Ryo yang kesekolah Dengan keadaan pani Apalagi datang si yang Ah Membuat Hakmon Mengetahui Gelagat dari Ryo Sedangkan Mokwon Ia masih mencari sesuatu Tapi ia tidak menemukannya Awalnya Ryo tidak mau Memberitahunya ke Hakmon Tapi karena Hakmon sudah tahu Betul kalau Ryo Menyembunyikan sesuatu Ryo pun akhirnya jujur Kalau mereka berdua semalam Diculik dan di Eh eh oleh seorang wanita Misterius Yang membuat Hakmon Kecewa Karena ia ingin di posisi itu Memang Serta mereka Akan mencari Orang itu Namun di malam harinya Raja pun bertemu Dengan bawahannya Kalau si bawahan Menemukan name tag Dari Mokwon Sehingga ia bertanyakan Hal itu ke Mokwon Tapi Mokwon Tidak memberitahu Yang sebenarnya Kalau ia ingin Mencari sendiri Pelaku tersebut Namun karena begitu Melelahkan mencari pelakunya Membuat Mokwon Teringat Kalau pelakunya Memiliki tompel Atau telalat Di bagian belakangnya Jadinya mereka Harus mencari wanita Yang memiliki Tompel di belakangnya Dimulai dari Melihat siswi Di kelas mereka Yang membuat Yang acuriga Dengan jelalatan Dari mereka Bahkan melempar sesuatu Kepada mereka Yang membuat Mokwon Terkena demiknya Sampai di malam harinya Mereka bertiga Mencoba Untuk melihat Dengan cara Mengintip Tapi Ryo Bukannya fokus Ke arah Tompel itu Yang malah Dan dibuat Alah hasil Membuat mereka Harus mencari ide Yang lebih praktis Dan tidak Melelahkan Seperti itu Berupa memberikan Para wanita Sebuah makanan Yang berisi Obat diare Agar para ladies Yang boker Mereka bisa Melihatnya Secara leluasa Namun ketika Rencana itu Dilakukan Ia yang meminta Bantuan dari Murid lain Ia melakukannya Berupa memberikan Makanan itu Kepada Yang A Tapi berkata Kalau itu Pemberian dari Guru mereka Yang membuat Yang A Menerima hal itu Tapi agak sus Karena ia merasa Kalau si guru Punya perasaan Kepadanya Alah hasil Ia yang akan Membagikannya Ke murid lain Si guru Melihat hal itu Dan mempertanyakannya Sehingga si guru Dibuat senang Dan meminta Yang A Untuk membaginya Ke semua murid Dan mereka bertiga Sudah mengatur Toiletnya Agar bisa Diintip Namun karena Yang memakan Makanannya Itu hanya Murid pria Termasuk guru Sedangkan Murid wanita Tidak ada yang Memakannya Reaksi obat itu Aktif Yang membuat Mereka langsung Berbondong-bondong Ke toilet Yang membuat Mereka bertiga Terkejut Karena yang datang Bukannya murid wanita Kenapa para murid Pria yang datang Apalagi si guru Yang paling tidak Kuasa menahan Dirinya Tapi baru Saja ia Sampai Perjuangannya Jadi sia-sia Karena kuning-kuning Sudah menetap Di celananya Sehingga mereka Yang makin Bingung harus Bagaimana Terdapat seseorang Dengan gangguan Mental Di sana Yang membuat Rio terkejut Karena kenapa Pria tadi tinggal Di sebuah rumah Yang ada wanita panasnya Karena ternyata Pria yang kita sebut Dia daddy Saja Memiliki seorang Istri yang sangat Kawaii A plus A top Selagi Ajing Idaman sekali Kalau di saat Mereka akan Hayu Mereka bertiga Mengintip hal itu Tapi karena si daddy Memiliki gangguan Mental Ia sama sekali Tidak tertarik Melakukannya Melainkan tertarik Dengan hal yang lain Yang membuat Mereka bertiga Sudah pasti Iri Karena mereka Ingin di posisi Itu Termasuk Saya Tapi karena Mokwon melobanginya Terlalu besar Membuatnya ketahuan Dan langsung Kabur dari sana Mokwon yang Masih stres Karena pelakunya Masih berkeliaran Di sana Ia yang berpapasan Dengan yang A Ia melihat Buku dari yang A Serta bertanyakan Hal itu Tapi karena yang A Tidak menjawab Dan ingin pergi Ia tidak sengaja Terjatuh ke sungai Dan buku itu Merupakan buku panduan Untuk Kenapa bisa Yang A yang membawanya Sehingga Mokwon Yang melihat yang A Di mode Syahsyabasha Membuat si John John Autoaktif Yang membuatnya Panik dan berusaha Untuk mengalihkannya Serta ia Mengembalikan buku tersebut Kalau ia mengerti Tentang buku itu Tapi karena Pemandangannya Terlalu mantap Sekali dari yang A Membuat Mokwon Tidak keluar lagi Sehingga yang A Yang menyadarinya Membuatnya Malu akan Hal itu Tapi ia Dibuat senang Karena Mokwon Mengerti tentang Buku itu Dan berniat Untuk mengetahui Isi buku itu Dari Mokwon Dan ketika Mokwon Pergi Ia tertarik Dengan sebuah Sepatu wanita Dan membeli Sepatu itu Tapi kala itu Ia melihat Dua pria yang Misterius Tapi ketika Dilihat Orang tersebut Sudah menghilang Mokwon yang melihat Yang A Mencari air Ia langsung Menemuinya Yang membuat Yang A salting Bahkan membuat Pipinya merah Saking saltingnya Alhasil mereka Yang pergi bareng Semari berbincang Mokwon langsung Memberikan sepatu itu Kepada Yang A Yang membuat Yang A Sangat senang Mengenai hal itu Selesai dengan Semua itu Mereka bertiga pun Tidak sengaja Melihat para ladies Yang sedang mandi Di air terjun Yang membuat mereka Ternyuron Activate Tapi ketika Ia berfokus Ke Yang A Ternyata Yang A Memiliki Tompel itu Seketika Membuat Mokwon Terkejut Karena pelakunya Adalah si Yang A Dan Yang A Yang bersiap-siap Ia pun Pergi ke tempat Mokwon Tapi Mokwon Sudah dibuat Kecewa Kalau Yang A Pelakunya Yang padahal Pelaku sebenarnya Bukan Yang A Karena pelaku Sebenarnya Masih melakukan Aksinya Berupa meminta Dua orang ini Untuk menculik Para pria Dan Yang A Yang bertemu Dengan Mokwon Mokwon langsung Membuatnya pergi Kalau Mokwon Dibuat kecewa Karena Yang A Membohonginya Yang sudah pasti Membuat Yang A Bingung akan hal itu Dan karena perkataan Mokwon Membuatnya nyese Ia pun Pergi dari sana Tapi ketika Yang A Kembali mencari Air Ia melihat Dua pria lagi Di sana Yang membuat Dua pria ini Terkejut Bahkan bawahan raja Yang menemukan Klu-klu tersebut Merujuk Ketempat Yang A Yang membuat Mereka Menuduh Yang A Sebagai pelaku Dari wanita Yang meresahkan Negeri Dan meminta Yang A Untuk jujur Tapi Yang A Yang jujur Kalau bukan Ia yang melakukannya Mereka Tidak ada Yang percaya Sehingga Ia dikurung Di sana Mereka Bertiga pun Menjadi tidak enak Dengan apa Yang terjadi Kepada Yang A Dan berniat Untuk Membebaskannya Tapi Karena pelaku Sebenarnya Masih Belum Ditemukan Yang A Tidak Mau Karena Jika Mok Wan Melakukan Itu Maka Mok Wan Akan Terkena Masalah Yang membuat Mok Wan Harus Mencari Cara Lagi Agar Bisa Menemukan Pelakunya Sesegera Mungkin Agar Yang A Bisa Dibebaskan Namun Karena Mereka Melihat Dua orang Misterius Itu Lagi Mok Wan Pun Langsung Mengampiri Mereka Tapi Karena Mereka Ahli Belah Takut Alhasil Cuman Mok Wan Yang Dihajar Sehingga Dokter Yang Mengobatinya Memberitahu Kalau Mok Wan Butuh Waktu Lama Untuk Sembuh Tapi Mok Wan Tidak Punya Waktu Yang Lama Untuk Hal Itu Dan Memaksakan Tubuhnya Agar Ia Bisa Menemukan Pelakunya Dan Menolong Yang A Kalau Mok Wan Punya Rencana Dan Mereka Mengintip Apa Yang Dilakukan Oleh Pelaku Yang Ternyata Pelaku Itu Menggunakan Bahasa Jopang Alhasil Mereka Pun Akan Membagi Tugas Dari Hok Mon Ditugaskan Sebagai Umpan Dan Ryo Diminta Untuk Mengirim Pesan Dari Mok Won Kepada Bawahan Raja Dan Hok Mon Yang Dengan Sengaja Di Luar Ia Diculik Yang Berarti Rencana Dari Hok Mon Berhasil Dan Bawahan Raja Sudah Mulai Bergerak Karena Pesan Dari Mok Won Si Wanita Bun Sudah Siap Untuk Menghayuk Kepada Mereka Berdua Tapi Karena Punya Hak Mon Kecil Ia Memilih Kepria Ini Dan Untungnya Datang Bawahan Raja Tapi Karena Si Pelaku Menodong Dengan Sebuah Pisau Membuat Bawah Hanya Berhati Hati Hal Itu Tapi Untungnya Pasukan Lain Datang Membantu Mereka Yang Akhirnya Si Pelaku Hasil Diselesaikan Raja Pun Langsung Memberikan Hukuman Kepada Si Pelaku Karena Melakukan Penculikan Dan Peng Terhadap Warganya Bahkan Pelaku Di Face Refill Yang Mukanya Kan Bisa Nilai Sendiri Serta Hukuman Ditetapkan Kepada Mereka Alas Yang Berhasil Dibebaskan Karena Bukan Ia Pelakunya Yang Membuat Hubungan Mereka Menjadi Dekat Serta Mereka Pergi Ke Suatu Tempat Sembari Memandangi Sebuah Bintang Dan Di Kesempatan Itu Mok Wan Mencium Pipi Dari Yang A Yang Membuatnya Sudah Pas Salting Dan Berlanjut Untuk Pok Cipok Wow 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 Di Ending Mereka Sudah Lulus Dan Kini Yang A Sudah Menjadi Istri Dari Mok Wan Bahkan Ia Yang Menemukan Hasil Wet Dream Dari Mok Wan Membuatnya Kesal Ke Mok Wan Yang Kini Sudah Menjadi Raja Seketika Mok Wan Pani Akan Hal Itu Dan Film School of Yacht The Corruption Of Morals Pun Selesai Ya Begitulah Alur Cerita Atau Rangguman Dari Film School of Yacht The Corruption Of Morals Bagaimana Menurut Kalian Apakah Ceritanya Seru Biasa Saja Atau Bahkan Kureng Gitu Kalau Menurut Gua Lumayan Laya Bukan Hanya Keseng Nian Aja Di Dalamnya Tapi Ada Cerita Yang Benar Benar Membuat Video Ini Aman Dari Perdolar Kuningan Karena Konten Saya Kira-kira Ini Kuning Kuning Dan Kuning Emang Aku Benci Aku Ritma Tapi Ya Sudahlah Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Sampai Habis Dan Kuat Dengan Canda Di Dalamnya Jangan Lupa Tuk Subscribe Dan Lonceng Di Sebelah Klik Like Sebanyak Banyak Nyerek Lampis Share Ke Teman Teman Kalian Oke Nama Gua Trisna Dan Gua Pamit Undur Diri Salam Perikmat Kawai Goodbye Bye